Intro Udah dicatat bu? Ya udah saya catat mas Gimana? Sudah, sudah Nah, untuk kita pastikan bahwa ini akun ibu Dan untuk kita klaimkan untuk cashback 2 juta Ini berapa untuk? Ya, aku kelihatan keluar berte perawaku ayah Halo Ya, halo Ya, notifikasi yang melalui telepon tadi berapa bu? Oh, ini dengan mas siapa ya? Ini dengan adit Siapa? Ibu, tanyanya seperti itu Oh, boleh dong Masa saya ditelepon gak boleh nanya nama Ini dengan adit ya bu Maksud kami dengan adit ya Oh, adit ya Sabar dong mas Jangan buru-buru Saya mau kenalan dulu Jangan buru-buru Mas adit ya tinggal di mana? Ternyata Dia emosi Ternyata dia matikan telponnya Ternyata dia tidak mau menjawab pertanyaan Nah, ini ada Shopee OTP Jadi, dia mulai mencoba untuk masuk di akun Shopee Karena kebetulan saya memiliki toko Shopee Jadi, dia mencoba merampas hak cipta Untuk mengutak-atik mungkin juga bisa mencairkan saldo toko saya di Shopee Jadi, ingat ya teman-teman semua Jangan sampai tertipu dengan modus-modus seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jelas bu? Jelas Halo? Halo ya Nah, untuk aplikasi Shopee-nya Sudah dilihat belum di hari ini bu? Sudah tadi Sudah? Sudah Nah, ini bu yang mana Dipastikan untuk Aplikasi Shopee ibu ini Dipastikan karena untuk Aplikasi Shopee-nya ini bu Sudah kita klikkan di aplikasi Shopee-nya Aplikasi Shopee-nya yang menang ya? Ya Ya Nah, makanya ini langsung kita klikkan Kalau langsung di Shopee-nya ibu Nah, ibu sudah aktifkan di rumah yang bisa ibu gunakan seperti menggunakan uang sendiri ya? Ya Jelas bu? Jelas Nah, ibu sekarang lagi standby di rumah atau ada yang kerjaan ya ibu? Saya? Ini lagi di luar sama supir? Gimana? Lagi di luar sama supir? Oh ya Nah, ibu langsung bisa tinggal ibu bisa di uangkan sekarang ya? Oh, caranya gimana? Seperti ini ya? Caranya gimana? Cara menguangkannya gimana? Nah, makanya langsung kita aktifkan Nah, makanya ini langsung kita aktifkan sekarang juga ya? Ya Nah, ibu ada gak terima SMS dari WhatsApp-nya sekarang juga bu dari Shopee ya? Belum Saya lagi nelpon jadi gak bisa lihat Nah, ibu itu walaupun lagi nelpon itu bisa ibu di uang SMS di WhatsApp itu Nah, kalau sudah ada Nah, ibu ngomong disimpan SMS itu jangan diberitahukan kepada pihak lain Kalau tim kami ibu ya Karena itu rahasia ibu ya Berarti saya gak boleh kasih tau mas ya? Iya, betul Oh, iya Nah, jadi ibu itu sudah ada SMS-nya Sebentar, saya cek ya Ya, di WhatsApp WhatsApp apa SMS, mas? SMS, itu dari Shopee Oh, SMS Iya, iya, iya Tadi bilangnya WhatsApp Jadi saya cari WhatsApp-nya Ada Terus diapakan ini, mas? Itu SMS itu tolong ibu simpan Jangan diberitahukan kepada pihak lain Walaupun pihak kami Ibu, karena itu rahasia ibu ya Waduh, ini sebelah saya tahu ya Gimana, mas? Maksudnya sebelah tahu Iya, saya kan lagi sama driver Lagi ada kerjaan toko Nah, driver saya tahu Ya, yang gak masalah, ibu Oh, gak masalah Iya, yang gak masalah ya Oke, oke, oke Nah, jadi ibu Nanti ada pimpinan ketiga Yang mendukung ibu Tolong bilang Langsung ikut dikasih kodong Merifikasi Namangka ibu Katanya gak boleh kasih tahu tadi Ya, ini ibu Yang dari SMS ibu simpan ya Iya Dan Nah, yang dari telpon ini ibu Untuk kita pastikan Bahwa akun ini milik ibu Dan untuk kita aktifkan cashback 2 juta nya ibu Oh, jadi belum aktif ya Belum otomatis ya Ya, makanya Sekarang ibu perhatikan Di handphone ibu itu Kalau ada telpon masuk Ibu angkat Nah, setelah ibu angkat Nanti ibu dikasih kodong Merifikasi nama angka ibu jalan ya Nah, tahunya yang nelpon siapa? Takutnya suami saya yang telpon Gimana? Itu pihak ketiga, pihak kami Oh, namanya pihak ketiga nanti? Bukan, maksudnya Dia ngakunya nanti siapa? Yang nelpon Yang ini ibu Nah, makanya ibu perhatikan dulu nih Setelah ibu dikasih kodong berifikasi nama angka ibu jalan ya Oh, nunggu telpon Iya, iya, iya Saya tunggu telpon Iya, iya, iya Nah, iya diperhatikan Di handphone dibuka ada gak Dan masuk Nah, kalau ada ibu angkat Iya Nah, ini ya Sekarang ini telpon penipu Lagi Nunggu telpon kita speaker ya Verifikasi akun Sobi Anda adalah 0, 5, 3, 5, 4, 3 Sekali lagi 0, 5, 3, 5, 4, 3 Nah, ini tadi Dia bilang 0, 5, 4, 3 Setelah itu mati Nah, kita tunggu penipu tadi menelpon lagi Nah, ini dia menelpon lagi Tuh, langsung muncul Halo Setelah 3 km Ambil jalan keluar 07 Menuju bandara Soekarno, Selatan Ayo, kita jawab ya guys Halo Halo Iya Ada pihak ketiga yang mau hubungi ibu? Ada Ada dua telpon tadi mas Yang mana ya Saya tuh terima dua telpon barusan Itu kode apa ya? Soalnya dia gak ngomong apa-apa Gak bicara apapun Cuman kasih angka 992 gitu Saya bingung Itu kode apa? Iya Oh, itu pastikan pak Oh, ini akun ibu Dan untuk kita aktifkan Gaspeng dua jutanya Begitu ya ibu Oh, begitu Aduh Ya, ya, ya Maaf Saya agak gratis soalnya mas Ya, ya Suruh telpon lagi aja itu Pihak ketiga ya Ya, oke Oke, oke Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Siap, siap Dicatat ya Nah, ibu perhatikan telpon Ya, silahkan Nah, ibu catat Nanti jangan sampai salah Kalau salah gimana mas Nah, ini langsung nelpon lagi Ini pasti temannya atau gengnya si penipu Yuk kita angkat Pertamaian adalah 508835 Sekali lagi 508835 Nah, ini Setelah dia Ini gak lama Pasti dia telpon lagi Nah, ini dia nelpon lagi nih Baru jadi matikan Halo Udah dicatat Ya, udah saya catat mas Gimana? Sudah, sudah Nah, untuk kita Pastikan bahwa ini akun ibu Dan untuk kita klaimkan Untuk kespek 2 juta Ini berapa untuk Raku ke lingkar luar berte Berawaku, ayah Halo Ya, halo Ya, notifikasi yang melalui tempon tadi berapa, ibu? Oh, ini dengan mas siapa ya? Ini dengan adik Siapa? Ibu, tanyanya seperti itu Oh, boleh dong Masa saya ditelepon gak boleh nanya nama Sabar dong mas, jangan buru-buru Saya mau kenalan dulu Jangan buru-buru Mas Aditya tinggal di mana? Ah, ternyata Dia emosi Ternyata dia matikan telponnya Ternyata dia Tidak mau menjawab Pertanyaan Nah, ini ada Sopi OTP Jadi dia mulai Mencoba untuk masuk Di akun Sopi Karena kebetulan saya memiliki toko Sopi Jadi dia mencoba merampas hak cipta Untuk mengutak-atik Mungkin juga bisa mencairkan saldo Toko saya di Sopi Jadi ingat ya Teman-teman semua Jangan sampai tertipu dengan modus-modus seperti ini Terima kasih